Terima kasih telah menonton! 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 Dan temanya itu luar biasa! Beragam! Misalnya ada soal air Ini diobok-obok! Membahas soal pentingnya kita reserve air bersih yang dibuang-buang ada soal nyamuk nakal itu bisa menibukkan penyakit, malaria dan daya Ada dudidudidam Dudidudidam Ini tentang membantu orang tua Terus ada juga bolo-bolo Bolo-bolo yang terkesaja aneh? Ini tentang keluarga yang harmonis Ada juga yang order baru banget yaitu Semut kecil Ini tentang gotong royong Ada juga si lumba-lumba Ini membahas soal eksploitasi hewan di Apa namanya teh? Sirkus ya di sirkus Jadi intinya lumba-lumba itu seharusnya di laut Tidak bukan hiburan Ada lagu lagi Jangan Marah Ini terlihat korek-korek juga tentang parenting Kalau jaman sekarang parenting ya? Parenting, dan ada juga anak ajaib Joshua juga Ini tentang pentingnya sosok seorang anak Yang ajaib Yang anak biasa aja juga penting Jadi ternyata emang keren banget sih Papak ibu ini Tapi ada hubungannya gak? Kenapa kita jadi mas Informasi aja gitu Ini lagu anak-anak nih Informasi gak akan Mungkin orang banyak yang gak tau Dan jarang lah dengerin lagu Sekarang dengernya Koko Melon Atau makin sini kan makin aneh Ada tikus makan zabur Tikus makan zabur Tikus makan zabur Tikus makan zabur Lagu anak-anaknya mulai melenceng Dari kaida Pesan moral Nah ini nih jadi Waktu itu gol pertama dicetak oleh Papa Bawadio Yang merebut bola di tengah Dan mengirimnya ke striker Benjani Mawari Mawari Dia sempet mengopor bola ke winger kanan John Utaka Kenapa namanya lucu-lucu ya Saya lupa deh Pokoknya Papa Bawadio Mawari sama Utaka tuh Dari Afrika Beda negara semua Senegal, Zimbabwe sama Senegal Iya Nigeria Dan mereka Si terakhir ini John Utaka ini Sebelum dia berlari ke area penalti Tanpa penjagaan Dan kembali menerima bola Yang langsung dia coploskan ke gawang lawan Dan skor pun berakhir Jadi 1-0 Benar Karena kalau John yang lain Udah diwitman gawang Nanti dipukul Waaah Bukan John itu Ya Bukan bos John itu John Lovebird family Kadun Muncul baru si John itu Nah jadi berarti si Muaruwari ini tuh dari Zimbabwe Karena penyerang asal Zimbabwe itu Pada akhirnya menjadi bintang Dalam laga tersebut Tiga gol berhasil dibukukannya Namun pertandingan awalnya Sempat berjalan lambat Sebelum Muaruwari Kembali membobol gawang reading FC Yang dikawal Marcus Hah Neman Hah Setengah jam kemudian Lawan sempat membalas Saat injury time melalui gol Stephen Hunt Dan babak pertama berakhirannya 2-1 Biasa aja sebenarnya Biasa aja Nah Lalu memasuki babak kedua Saat laga baru berjalan 3 menit Reading ini Yang dipimpin oleh pelatih Steve Koppel Lalah menyamakan kedudukan Menyamakan kedudukan Kali ini Han ini memberi hasil Untuk gol stiker Dave Kitson Betul Nah namun 7 menit kemudian Portsmouth kembali unggul Melalui gol sundulan Dari Beck Hermann Heredarsson Memangkatkan Umpan silang Dari Sylvain Distin Nah sudah hampir 1 jam 5 gol tercipta Jadi skotnya Warga itu 3-2 3-2 ya Puncaknya di 20 menit terakhir Kak Hmm Muaruwari mengawali Dengan operan Suley Muntari Iya ada lagi nih Ada lagi Jadi selain ngelawak dia bisa main bola Bukan Suley yang itu Setelah berhasil menggagalkan upaya serangan lawan Oke Dan si Muntari ini tuh gerakannya khas Oke Gerakannya Bukan doang Kenapa jadi tari saman sih Muntari Muntari Nah Keeper Reading FC ini maju mencoba mengadang Karena si Striker ini lepas dari kawalan Beck Si Reading Tapi dia malah terkecoh dan boleh bersarang lagi di gawangnya Ini adalah gol ketiganya muaruwari di sore itu Keren Niko Keranjar lalu menambah keunggulan Pompei hanya 5 menit kemudian Nah tertinggal 5-2 nih latih reading pun memasukkan Shen Long Shen Long ini lah panjang panjang ya kira-kira Bukan dong nama dia Long sih Tapi gak ada hubungannya sama itu artinya Sama Long ya Dan Emers 5 Pada menit ke-77 Perubahan ini tuh rupanya membuahkan hasil Karena nama pertama yaitu Shen Long Sukses memperkecil ketinggalan Tim dengan golnya yang hanya berselan 2 menit dari pergantian Nah tapi 3 menit laga berjalan lagi-lagi gol tercipta Kali ini Beck Ivar Ingimarsson Melakukan gol bunuh diri Yang membawa Portsmouth semakin menjauh R3 Memasukin jury time Sulay Muntari melengkapinya dengan gol penalti Sebanyak 20.102 penonton yang memuat di stadion saat itu Mungkin sempat berpikir kalau Udah lah udahanin malah lagu berakhir Tapi Beck Sol Campbell yang menahan tembakan lawan Malah membuat bola masuk ke golong sendiri Waduh Gol untuk reading FC dan skor kembali berubah menjadi 7-4 Hanya beberapa saat sebelum wasit meniup peluit panjang Dan wajar banget sih kalau reading ini kalah Kenapa? Karena daripada latihan mereka ini lebih banyak ke perpus Wah enggak! Nama reading FC itu bukan berarti mereka kerjanya di perpus dong Saya jadi ingat perpus saya waktu di SMP Sempat ada rumor Sepi ya Oke Murid-murid jangan ke perpus Enggak mau ke perpus? Iya Karena ada kundi lah Sangat klasik Alasannya ya Nah emang si laga tadi ini Betul Emang digambarkan seperti laga final Laga final Pusat pertandingan dalam kontrasi Red Knight Menyebut laga hari itu sama seperti salah satu final liga champion Final liga champion Yang dulunya namanya Piala Eropa Dan paling menegang kan setelah yang pernah ditontonnya Saat itu Real Madrid mengalahkan Entra Ramput 73 di Hamden Park Pada Piala Eropa 1960 Mereka punya pemain seperti Faco Gento Alfredo Di Stefano Ferenc Puskas Dan Jose Santamaria Kami punya Saint Davies dan Buntari Ucapnya dikutip dari Miro Jadi dia kayak ngebandingin skuad dia sama skuad Real Madrid saat itu Sementara di kubur reading FC Kopel ini tampak sepertinya masih tidak menyangka Timnya bisa kalah dengan skor sebanyaknya 7 gol Harusnya gak usah Tidak menyangka Kenapa? Ten Hag aja dimantai Liverpool Belum tau dia 10 tahun kemudian Ada tim yang ngebantai MU ya Sama Brentford aja 4-0 Amal City 6-3 Ya juga Jadi gak aneh ya Gak aneh harusnya Nah musim itu mereka ini tak mampu bertahan Dan harus turun ke Divisi Championship Sedangkan Forge Mouth finish di posisi ke-8 Tapi dapat tiket ke Piala UEFA Terus yang sekarang ini Europa League Usai menjuarai Piala UEFA Betul Karena emang trio Eh apa ya Jajaran pemain yang tadi kita sebutkan Emang jago-jago Muntari Muntari John Utaka Utaka Jangan lupa Itu tadi ya Kak ya Soal rekor di Premier League Soal rekor goal terbanyak dalam satu pertandingan Jadi mana-mana tetap di propaganda program Sepak Bola Untukkan Mantap Exakt Dia